Intro Halo Bang Bro Perempuan di Turki hidup di tengah dilema antara tradisi kuno dan modernitas yang berkembang Di balik gambaran kemajuan kota-kota besar seperti Istanbul dan Ankara Masih banyak perempuan di Turki yang masih menghadapi tantangan serius yang jarang disorot Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan Pernikahan dini dan pembatasan hak-hak perempuan terutama di daerah pedesaan Situasi perempuan di Turki yang sering menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan dan hak-hak sosial Telah mendorong munculnya gerakan feminis yang kuat Gerakan ini berusaha memperjuangkan kesetaraan gender dan menantang norma-norma sosial Membatasi peran perempuan dalam masyarakat Gerakan feminis telah ada pada abad ke-19 selama runtuhnya kekaisaran Ottoman Saat organisasi kesejahteraan wanita Ottoman didirikan pada tahun 1908 Yang akan diwujudkan dari feminis ini adalah reformasi modernisasi Termasuk larangan poligami dan pemberian hak politik penuh kepada perempuan Turki pada tahun 1930 Dekade demi dekade ada banyak pasang surut yang dialami oleh para gerakan feminis di Turki Hingga tahun 2000an gerakan feminis di Turki berhadapan dengan tantangan baru Terutama dari pemerintah yang lebih konservatif di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan Dan Partai Keadilan dan Pembangunan Pemerintah Acapkali mempromosikan nilai-nilai tradisional dan patriarki Yang berimbas pada ketegangan dan kelompok feminis Namun gerakan feminis tetap aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan termasuk dalam isu-isu Seperti kekerasan berbasis gender, pelecehan seksual, dan peran perempuan dalam politik Hal yang paling sederhana namun tetap dikekang adalah masalah berpakaian Banyak perempuan di Turki juga menghadapi tekanan dari keluarga dalam masyarakat mengenai cara mereka berpakaian Di daerah-daerah konservatif seperti pedesaan, perempuan yang berpakaian modern dianggap tidak sopan atau bertentangan dengan nilai-nilai keluarga Sebaliknya di lingkungan perkotaan yang lebih sekuler, perempuan yang mengenakan jilbab mungkin dianggap terlalu kuno Kelompok yang lebih konservatif secara agama cenderung menuntut perempuan berpakaian sesuai dengan ajaran Islam Sementara kelompok yang lebih sekuler seringkali menganggap jilbab sebagai simbol pengekangan kebebasan perempuan Sebagian besar diskriminasi terhadap pakaian perempuan di Turki juga berakar pada norman general patriaki yang menetapkan bagaimana perempuan harus tampil dan berperilaku di depan umum Ada harapan bahwa perempuan harus menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat melalui cara berpakaian mereka Sehingga mereka sering dibebani dengan tuntutan untuk tampil sesuai dengan standar masyarakat Kelompok hak-hak perempuan dan media yang independen secara teratur mencatat ratusan Femisides setiap tahun Dari data yang dirilis oleh platform aktivis pada 2017 kemarin Laporan tersebut memuat data bahwa perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual cenderung diabaikan oleh keluarga mereka Yang memaksa mereka untuk melakukan langkah-langkah mandiri untuk perlindungan diri mereka Di antara banyak wanita yang menjadi korban beberapa dari mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya Untungnya usia minimum untuk menikah juga dinaikan menjadi 18 tahun dengan persetujuan orang tua Namun sebelumnya seperti yang kita tahu perkawinan yang di bawah umur merupakan pelanggaran HAM Baik karena pelecehan seksual, fisik emosional terhadap mereka yang masih di bawah umur Alasannya banyak keluarga merasa terdesak untuk menikahkan anak perempuan remaja Karena mereka percaya bahwa hal ini merupakan cara untuk melindungi mereka dari kekerasan seksual Bahkan untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga mereka Situasi ini semakin buruk masalah karena pernikahan ini merupakan pernikahan secara agama Selain pernikahan di bawah umur, Turki juga marak pada kasus pernikahan paksa Perempuan punya kuasa dalam membatalkan pernikahan 5 tahun pertama Pada Maret 2018 lalu polisi Turki meluncurkan aplikasi sistem pemberitahuan bantuan darurat perempuan yang diperuntukkan Bagi perempuan untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan mencari bantuan lebih cepat Beberapa bulan kemudian, tepatnya November 2018, Menteri Dalam Negeri Turki Saat itu Sulaiman Solu mengatakan bahwa aplikasi tersebut telah diunduh oleh lebih dari 353 ribu orang Dan didilai cukup membantu Di sisi lain, hampir setengah dari korban kekerasan tidak pernah berbicara dengan siapapun tentang hal ini Dan hanya 8% di antara mereka yang punya keberanian untuk melapor pada lembaga pemerintah untuk mendapatkan bantuan Sayangnya ketika aparat mendekati korban, polisi dan pasukan polisi militer terkadang lebih suka Untuk mendamaikan korban dan pelaku alih-alih melindungi mereka Kasus seperti ini marak terjadi di antara perempuan, miskin, dan pedesaan Mereka inilah yang bekerja di sektor pekerjaan tidak formal seperti di pertanian dan pekerjaan rumah tangga Dimana hak-hak mereka kurang terlindungi dan upah yang diterima cenderung sangat rendah Mayoritas perempuan Turki terus menjadi korban kekerasan seksual dan pembunuhan demi kehormatan Terutama di Kurdistan Turki dimana sebagian besar kejahatan terhadap perempuan terjadi Di dalam rumah sekalipun kekerasan dalam rumah tangga tetap meluas di antara orang-orang Turki Seperti yang dilaporkan pada tahun 2012 silam bahwa 4% perempuan pernah mengalami kekerasan seksual fisik Sekitar 2 per 3 perempuan Turki tidak memiliki penghasilan pribadi secara bersamaan Belum lagi 90% korban perdagangan manusia di Turki adalah perempuan Seperti yang dilaporkan selama 5 tahun terakhir pedagang manusia mengeksploitasi korban domestik dan asing di Turki Dan pelaku mengeksploitasi korban dari Turki di luar negeri Korban perdagangan orang di Turki terutama berasal dari Asia Tengah dan Selatan, Eropa Timur, Azerbaijan, dan Syria Para pelaku semakin fokus pada perekrutan korban melalui penggunaan metode perekrutan online Termasuk media sosial, situs kencan, dan platform pencarian kerja online Partai pekerja atau yang disebut PKK sebuah organisasi milisi yang ditunjuk Amerika Serikat di tengahnya merekrut dan secara paksa menculik anak-anak untuk wajib militer Ada juga laporan bahwa beberapa wanita yang ditahan oleh kelompok bersenjata non-negara di Syria kemungkinan diangkut dan dieksploitasi di Turki Karena posisinya yang dekat dengan Timur Tengah, Eropa, dan Asia Turki sering menjadi negara transit bagi para migran Terutama dari negara-negara seperti Syria, Irak, dan Afganistan Sayangnya banyak dari mereka yang akhirnya terjebak di Turki Para pelaku ini seringkali mengalami eksploitasi oleh jaringan pedagang manusia yang memanfaatkan situasi mereka Banyak perempuan dan mereka yang dibawah umur baik dari luar negeri maupun warga Turki sendiri menjadi korban eksploitasi seksual Para perempuan ini sering dipaksa untuk bekerja di industri prostitusi atau menjadi korban perdagangan di negara lain Mereka dijanjikan pekerjaan yang layak atau kehidupan yang lebih baik Tetapi kemudian dijual atau bekerja di bawah bayang-bayang eksploitasi seksual Meskipun ada kemajuan masalah ini tetap sulit diatasi karena melibatkan jaringan kriminal internasional, korupsi, dan ketidaksetaraan sosial Selain itu mayoritas korban takut untuk melaporkan kasus mereka dan ancaman dari para pelaku atau karena mereka tidak tahu bagaimana cara mencari bantuan Namun dibalik itu semua banyak perempuan Turki yang sudah mengarungi badai diskriminasi dan pembatasan hak-hak mereka Contohnya sekitar 34% perempuan di Turki yang bekerja yang merupakan salah satu tingkat partisipasi terendah di negara-negara OECD Namun angka ini sudah cukup menanjap naik dibanding beberapa dekade sebelumnya Dalam indeks kesenjangan gender global 2024 dari forum ekonomi dunia Turki berakhir peringkat ke 132 dari 146 negara Peringkat ini mencerminkan kesenjangan gender yang masih ada Terutama di bidang-bidang seperti partisipasi ekonomi dan presentasi politik Negara ini telah membuat beberapa kemajuan dalam menutup kesenjangan di bidang pendidikan dan kesehatan Tetapi ketidaksetaraan yang signifikan masih ada dan peran kepemimpinan dan keterlibatan tenaga kerja bagi perempuan Tingkat melek huruf di Turki saat ini sudah cukup tinggi Sekitar 97% dari seluruh penduduk Turki bisa membaca dan menulis Namun ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan tingkat melek huruf laki-laki lebih tinggi yaitu sekitar 99% Sedangkan untuk perempuan sedikit lebih rendah sekitar 94% Perbedaan ini terutama terlihat di daerah pedesaan Dimana akses pendidikan bagi perempuan masih lebih terbatas dibandingkan dengan di perkotaan Namun seiring dan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dan memperluas akses bagi semua Turki juga telah berinvestasi dalam program pendidikan untuk meningkatkan akses ke sekolah terutama bagi anak-anak di wilayah terpencil dan memperkenalkan inisiatif yang mendukung pendidikan perempuan Nah Bang Bro, bagaimana pendapat kalian tentang kondisi yang dihadapi perempuan Turki? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah Terima kasih sudah menonton channel kami Jika ada kesalahan dalam penyampaian video Mari kita diskusi bersama di kolom komentar Jika kalian menyukai video kami, silahkan like, komen, dan subscribe Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami Sampai bertemu di video kami selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe